Hai selanjutnya mengenai simbol silang bulat ya ini Bapak akan bahas mengenai simbol silang dan bulat jadi ada silang dan bulat ini ya simbol silang dan dan bulat ya ini dibaca bulat yang ini dibaca silang ya jadi kalau misalnya ada kawat lurus ya berarus listrik ke kanan ya maka induksi magnetik di bagian bawah ini akan masuk bidang kertas ya nih yang disimpulkan dengan huruf silang sedangkan di bagian atasnya Hai keluar bidang kertas ya jadi ini silang ini maksudnya adalah masuk bidang gambar atau kertas kemudian kalau bulat itu berarti keluar bidang Hai keluar bidang Hai kertas atau gambar nah kalau misalnya gambarnya kita buat ke arah atas kawat lurus berarusnya ya I sebesar I maka di bagian sebelah kanan silang dan silang maka di sebelah kirinya bulat gitu kalau misalnya kawat berarus listriknya arah arusnya ke sebelah kiri berarti yang di bagian atas yang silang ya bagian bawahnya bulat kalau misalnya kawat berarus berarus listriknya ke bawah ya berarti yang silang di sebelah kiri sebelah kanannya bulat silang dan bulat ini menandakan induksi magnetik masuk bidang atau keluar bidang gitu ya untuk kawat lurus berarus listrik yang arah arusnya kanan yang ini arah arusnya ke atas yang ini arah arusnya ke kiri yang ini arah arusnya ke bawah Hai nah pertanyaannya adalah Hai gambarkan Hai ini gambarkan aturan silang bulat ya Hai gambar kan Hai aturan silang ya Hai dan bulat Hai untuk gambar berikut ya gambar berikut Oke saya berikan ini misalnya gambarnya Hai persegi panjang Hai kemudian arah arus listriknya seperti itu ya ini arah arus listrik nah gambarkan ya kemudian silang bulat itu tidak hanya untuk induksi manetik saja Hai induksi manetik saja bisa saja arah arus listrik misalnya ini langsung diberikan Hai diberikan gambar Hai kawat lurus Hai berarus listrik Hai nah silang gitu ya ada tanda silang kawat lurus berarus listrik silang kemudian ada suatu titik misalnya ini titik P yang berjarak A gitu ya ini kawat lurus berarus O berarti arah arus listriknya kalau kita gambarkan Hai tiga dimensi gitu ya kalau kita gambarkan tiga dimensi hai 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 nah gitu ini bidangnya ya ini bidang berarti arus listrik itu Hai masuk bidang gitu loh Hai sana ya jadi inilah makna dari silang nah makna dari silang jadi arus listriknya masuk bidang kemudian yang berjarak hai 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 ya ada titik P yang berjarak Hai dari kawat lurus berarus yang besarnya a jadi ini kalau gambarnya dua dimensi seperti ini Hai ya kemudian ini gambarnya tiga dimensi jadi silang ini sama maknanya ya jadi yang 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 disilang ini adalah arus kawat lurus berarus listrik ini menandakan arus listriknya yang masuk bidang Hai arus listriknya yang masuk bidang Hai arus listriknya yang di sebelah sini ya Hai yang di sebelah sini Hai yang silang ya ini silang ini bulatnya bulat ya Nah yang silang ini berarti induksi magnetiknya dekat dengan P ya induksi magnetik yang silang ini dekat dengan P yang bulat jauh dari P itu ya kita ambil contoh soal berkaitan dengan induksi magnetik magnetik ini ya kalau eh tolong gambarnya gambarkan tugasnya adalah hai 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 gambarkan Hai jika Hai arah arus seperti gambar ya Hai seperti gambar berikut jadi misalnya tadi silang Hai sekarang saya bulat bulat-bulat kemudian titik P nya disini Hai nah gitu ya dengan Oh jaraknya adalah B misalnya gitu ya dan tentukan nilai induksi magnetik di titik P nya berapa Hai kalau yang ini tadi besarnya induksi magnetik titik P sama dengan miu 0 dikali I per 2 via gitu ya Nah bagaimana dengan eh untuk gambar yang seperti ini selamat menikmati